Jalan Buntu Persija Jakarta Gaet Fabian Slesener, dua nama masih jadi opsi, Jakmania pilih siapa. Persija Jakarta bisa terus mengejar dua nama ini sebagai alternatif lain Fabian Slesener yang semakin sulit dikejar di bursa transfer musim 2023 per 2024 ini. Dilansir Tribun World.com, Persija Jakarta memang sedang gencar mencari pemain baru untuk menggantikan trio pemain asingnya yang santer bakal didepak meski masih memiliki kontrak panjang di Macan Kemayoran. Namun, Persija Jakarta kini dikabarkan menemui jalan buntu dalam perburuan Fabian Slesener. Selain sanggahan dari sang pemain terkait rumor ke Persija Jakarta, Fabian Slesener sejatinya masih terikat kontrak jangka panjang dengan klubnya saat ini, yaitu Karl Suher SC. Melirik dari transfer mak, Fabian Slesener masih terikat kontrak di Karl Suher SC hingga tanggal 30 Juni tahun 2025 dan membuat jalan Persija Jakarta cukup terjal untuk menggaet pemain berusia 31 tahun tersebut. Persib dan Persija saling berebut pemain timnas Malaysia, Boboto bantu dengan bujukan. Persib Bandung dan Persija Jakarta dirumorkan tengah mengincar pemain yang sama untuk musim Liga 1 2023. Kedua klub disebut sama-sama ingin merekrut pemain bintang timnas Malaysia, Safawi Rasid. Tak ingin kecolongan dari Persija Jakarta, Boboto, pendukung Persib Bandung ikut membantu agar Safawi Rasid bisa gabung maung Bandung. Pemain kelahiran Terengganu, Malaysia, tanggal 5 Maret tahun 1997 tersebut saat ini berlaga di salah satu tim raksasa Liga Utama Thailand, yakni Ratchaburi dengan status pinjaman dari tim raksasa Liga Utama Malaysia Johor Daru Taksim JDTFC. Munculnya nama Safawi Rasid menuju Persib dalam bursa transfer ini, disebut-sebut untuk mengisi tempat pemain asing ASEAN dalam format 5 plus 1 yang menjadi regulasi baru PT Liga Indonesia baru LIB musim depan. Laris manisnya jebolan Liga 2, Persija Jakarta jadi pelopor. Pesona pemain-pemain jebolan Liga 2 ternyata berhasil membuat Persija Jakarta dan Arema FC kepincut, bahkan Persib Bandung juga tengah memantau sosok anyar untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang. Persija Jakarta dan Arema FC menjadi dua tim yang sudah mengumumkan rekrutan anyarnya yang berasal dari Liga 2 musim lalu. Dalam urusan transfer pemain, Persija Jakarta memang terbilang pelopor di antara beberapa klub Liga 1 Indonesia lainnya. Persija Jakarta memulai manuver transfernya dengan mengumumkan sosok Akbar Arjun Shah, back berlabel timnas U22 Indonesia yang sebelumnya bermain di Liga 2 2022 bersama Gresik United. Persija goda keeper PSM 5 rupiah miliar, tapi tidak direstui orang tua. Tidak tanggung-tanggung, klub berjulukan Macan Kemayoran itu menawarkan kontrak menggiurkan kepada keeper nomer 1 di PSM Makassar tersebut. Persija Jakarta dikabarkan memberikan tawaran sekitar 5 rupiah miliar dengan durasi kontrak 3 tahun. Dilansir dari Tribun Timur, Ibu Reza Arya Pratama, Sukmawati, yang memberikan informasi bahwa anaknya itu dilirik oleh Persija Jakarta. Sukmawati mengatakan manajemen Persija Jakarta sudah menawar Reza Arya Pratama sejak April tahun 2023. Namun, Reza Arya Pratama masih belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu kejelasan dari PSM Makassar. Suka sepak bola, El Rumi ternyata setia menonton Persija. Bagi El Rumi, sepak bola adalah salah satu olahraga favoritnya. Terselip, Persija Jakarta yang menjadi klub idola anak Ahmad Dhani itu. El Rumi kerap menonton pertandingan Persija saat Liga 1 musim 2022 per 23 berputar. Ia kerap menyaksikan permainan macan kemayoran ketika bermain di kandang. Pada pertandingan home itulah, El Rumi kerap hadir bersama teman-temannya dan bahkan sempat dengan sang kakak, Al. Saat menyaksikan Persija, El Rumi tak segan memamerkan salam jempol telunjuk khas fans Persija. Ia memamerkan salam jempol telunjuk ketika Persija bertanding dan memasangnya di feed Instagram. Jalan Timnas Indonesia U22 vs Vietnam, pemain muda Persija ini bertekad kalahkan Vietnam di semifinal. Timnas Indonesia U22 telah menyapu bersih semua laga di grup AC Games 2023 Kamboja. Pertandingan Timnas Indonesia U22 vs Vietnam akan digelar di Olimpik Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diketahui jika Rio Fahmi DKK mampu melewati hadangan Vietnam dan melaju ke partai final, maka akan bertemu pemenang antara Thailand vs Myanmar. Back sayap Persija Jakarta, Rio Fahmi menyambut positif pada pertandingan semifinal kontra Vietnam. Pemain Timnas Indonesia U22 itu mengatakan kemenangan melawan Kamboja menjadi modal yang kuat untuk melawan Vietnam di laga semifinal SEA Games 2023 Kamboja. Di sisi lain dirinya bersyukur masih bisa meraih kemenangan. Kini Rio dan rekan setimnya fokus melakukan persiapan melawan Vietnam di babak semifinal. Di juluki Gocek Kipare, penyerang Persija Jakarta Aji Kusuma, saya hanya mengikuti perasaan saja. Persija Jakarta sedang bersiap menghadapi kompetisi Liga 1 2023 per 2024 yang rencananya akan digelar pada bulan Juli mendatang. Jelang kompetisi musim depan, striker Persija Jakarta Aji Kusuma menjadi striker yang menarik perhatian di Liga 1 2022 per 2023. Didatangkan dari Persiba Balikpapan pada Januari tahun 2023, Aji Kusuma berhasil menunjukkan tajinya di putaran kedua musim ini. Aji Kusuma sukses menciptakan 3 gol dari 16 kali penampilannya. Skenario proses golnya ke gawang lawan menjadi cerita unik bagi pemain berusia 24 tahun itu. Sebab, gol Aji mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu selalu menggocek keeper sebelum menceploskan bola ke gawang yang kosong. Persebaya akan bertanding di GBT pada pramusim lawan Bali United dan Persija. Manajemen Persebaya akhirnya bisa bernapas lega. Itu setelah tim kebanggan kota pahlawan tersebut mendapatkan izin untuk kembali berkandang di Stadion Dolora Bungtomo, GBT, Surabaya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, selaku institusi ditugaskan merenovasi GBT, telah memberikan izin untuk dilaksanakan pertandingan pramusim di sana. Rencananya, Persebaya akan menggelar pertandingan perdana pramusim pada tanggal 28 Mei melawan Bali United. Laga ini merupakan salah satu rangkaian perayaan ulang tahun Surabaya ke-730. Persebaya juga memiliki agenda uji coba melawan Persija pada tanggal 18 Juni. Itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun Persebaya yang ke-96.